Puji Tuhan Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiwastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan disini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini Di video saya kali ini saya akan membongkar Saya akan coba mengungkap Apa yang melatar belakangi pendeta Yusuf Manubulu ini Harus dilaporkan dan ditangkap Karena memang kita mendengarkan bahwa alasan mereka Adalah karena ada sebuah video Yang ditampilkan oleh seorang pendeta Yusuf Manubulu Yang juga adalah seorang Youtuber Yang mengupload sebuah kesaksian dari seorang mantan muslim Atau lebih dikenal dengan istilah murtadin Dan menurut mereka itu video berisi berita tidak benar Atau kabar hoax Sehingga membuat mereka geram dan berupaya Untuk melaporkan pendeta Yusuf Manubulu Agar segera ditahan Dan apa yang mereka rencanakan itu Akhirnya juga terjadi Dimana kita melihat Mendengarkan lewat media sosial Kalau pendeta Yusuf Manubulu Akhirnya ditangkap dan ditahan Teman-teman Memang kadang kita heran Kalau mereka yang melaporkan Maka laporan mereka itu Begitu cepat sekali ditanggapi Begitu cepat sekali direspon Oleh pihak kepolisian Tetapi ketika dari kita Yang Kristen memberikan laporan Soal mereka yang juga melakukan penistaan Bahkan mungkin menyampaikan berita Tidak benar di media sosial Khususnya di Youtube ini Itu sulit sekali untuk direspon teman-teman Maka itu sebabnya pada kesempatan ini Saya akan coba bagikan saja kepada kita Siapakah? Pendeta Yusuf Manubulu Sampai harus Dilaporkan Dan harus ditahan Saya akan bagikan kepada kita semua Sebuah berita Yang saya lansir dari Situs Kaskus ya Dari maksud saya dari Jurnal Medan Dengan sebuah judul berita disini Yaitu Yusuf Manubulu Bela Muhammad Kacek Minta MUI Juga proses somat Dan Waloni Nah Itu sebabnya ketika saya melihat berita ini Saya pikir Wajar memang Kalau pendeta Yusuf Manubulu ini Mereka laporkan Untuk harus segera ditangkap Karena kenapa Beliau ini Pernah membela Mkc Ya Sehingga Sampai juga dia Meminta Agar MUI Memproses Ustaz Abdul Somat Dan juga Ustaz Yahya Kita akan Kita akan coba lihat Lihat saja Loh teman-teman Bagaimana Isi daripada Berita yang Saya maksudkan Tadi Dari Jurnal Medan Youtuber Yusuf Manubulu Membela Muhammad Kacek Yang diduga Telah menistakan Agama Islam Ya ini Pembelaan itu Disampaikan Yusuf Manubulu Menanggapi Keputusan MUI Yang Mendesak Kepolisian Untuk Menangkap Muhammad Kacek Ini dia ya Ini menjadi Pertanyaan Bagi banyak orang Dan Tidak Seimbang Sikap MUI Sangat Disayangkan Kata Yusuf Manubulu Di akun Youtubenya Sabtu 21 Agustus 2021 Bertema Viral Muhammad Kacek Dilaporkan Lagi Kita melihat Dulu teman-teman Muhammad Kacek Adalah seorang Yang dulunya Mengaku Muslim Bahkan Dia pernah Menyampaikan Dalam kesaksiannya Kalau beliau ini Juga pernah Kalau gak salah Mungkin sekitar Satu Sampai dua kali Ya Naik haji Sehingga Di Namanya juga Ada Haji Muhammad Kosman Kalau saya gak salah Begitu teman-teman Dan akhirnya Beliau ini Memang Dilaporkan Dengan Sebuah Kasus Menistakan Agama Islam Dan lihat Pada saat itu juga Tidak terlalu lama Ketika Mereka Laporkan Si Muhammad Kacek ini Dan Beliau Langsung Ditangkap Pada saat itu Di Badu Pulau Bali Teman-teman Dan Ketika dia Ditangkap Kita melihat Memang pada Akhirnya Sebelum Diputuskan Hukumannya Dan Dia mengalami Penganiayaan Ya Yang dilakukan oleh Seorang General Bintang 2 Juga Di kepolisian Yaitu Napoleon Bonaparte Ya Dan kemudian Dia diputuskan Di pengadilan negeri Ciamis Pada saat itu 10 tahun penjara Dan kemudian Ketika naik banding Di pengadilan tinggi Bandung Akhirnya Dia diberikan Apa namanya Potongan hukuman 4 tahun Sehingga Dia hanya Jadinya menjadi 6 tahun penjara saja Dan Selang Waktu Muhammad Kacek Dilaporkan Ini kita melihat disini Bahwa Yusuf Manubulu juga Sepertinya Membelak MKC Bahkan meminta MUI juga Agar Somat Dan Waloni ini Harus Segera Diproses Begitu Artinya Kenapa Si Muhammad Kacek Diproses Tetapi Somat Dan Waloni Berkeliaran Nah itu Yang Disampaikan oleh Yusuf Manubulu ini Ya teman-teman Jadi kita lihat disini Oke kita akan Lanjut saja Yusuf Manubulu Mengatakan Sebelum melaporkan Muhammad Kacek MUI sebaiknya Terlebih dahulu Intropeksi diri Wah Bener ya Karena memang kita melihat Harus jujur ya Memang pada saat itu Kita melihat juga Somat Begitu Liarnya Menyampaikan Bahwa di atas salib Ada jin kafir Dan sebagainya Apalagi si Hayawaluni Begitu banyak Ancaman-ancaman Juga disampaikan oleh Yang satu ini Walaupun memang Harus dipenjarai juga Tapi yang gak lama Ya kan Lalu kemudian Ya Dibibaskan Kan begitu Jadi seperti Tidak seimbang Tidak adil Nah ini dia Sebab menurut Yusuf Manubulu Hingga saat ini Dirinya Tidak pernah mendengar MUI mengingatkan Para tokoh Islam Untuk menghargai Agama lain Ya Sementara di sisi lain Ketika agama lain Mengeluarkan pendapat Mengenai agama Islam MUI langsung Menyebutnya Penistraan Ya Lalu disini Kita melihat Yusuf Manubulu Pun memberikan Dua contoh Penceramah Muslim Yang menurutnya Sering menghina Agama Kristian Saat berceramah Ya Yang dimaksudkan oleh beliau Adalah Yahya Waluni Dan juga Ustadz Abdul Somad Ya ini dia Karena menurut Yusuf Manubulu Seharusnya Ya Bahwa MUI juga harus Proses Ustadz Abdul Somad Atau UAS Dan juga Yahya Waluni Ya ini dia Pernyataan Teman-temannya MUI Sebaiknya Tidak menutup mata Dan telinga Terhadap penistaan Yang dilakukan Oleh orang-orang Seperti Yahya Waluni Dan UAS Terhadap Kekristianan Di Indonesia Ya Jadi saya Lihat disini Sebenarnya Yusuf Manubulu Ini memang Sudah Masuk ya Di daftar mereka Untuk mereka Juga harus Laporkan Dan kalau boleh Sesegera mungkin Juga harus Ditangkap Seperti Muhammad Kaca Ditangkap Dan benar saja Teman-teman Ya benar saja Memang setelah Muhammad Kaca Ditangkap Ada beberapa lagi Yang sempat juga Dilaporkan Seperti Saifuddin Ibrahim Dialu Ada juga Paul Zhang Dan terakhir Sampai ditahan juga Si Siapa Gracia ya Ya Gracia Pelo Gracia Pelo Yang juga ditahan Dan yang terakhir Ini Yusuf Manubulu Gak lama Setelah dilaporkan Langsung Ditahan Langsung Direspon Teman-teman Ya kan Langsung Direspon Kita gak ngerti Kenapa Bisa begini Apakah Kepolisian ini Hanya untuk Mereka-mereka Yang mayoritas Sehingga ketika Mereka menyampaikan Laporan mereka Soal Kasus yang dilakukan Oleh mereka-mereka Yang minoritas Atau kita-kita yang Minoritas Langsung Mereka Respon Sedangkan kita Kalau memberikan Laporan Ya soal Kasus yang dilakukan Oleh Saudara-saudara Kita yang Minoritas Katakan Seperti Ustadz Abdul Somad Yang tadi Disampaikan oleh Peneta Yusuf Manubulu Yahya Waluni Juga begitu Begitu Lama sekali Ya Begitu lama sekali Direspon Bahkan Sepertinya juga Ada yang Tidak direspon Kita melihat Ustadz Abdul Somad Sampai sekarang Juga gak pernah Di itu Di proses begitu Ya kan Padahal Dia dulu Pernah mengatakan Di atas salib Ada jin kafir Padahal itu Jelas sekali Ya Karena Siapapun kita Kita tidak bisa Menafsirkan Kitab orang lain Dengan cara Pandang kita Ya Karena itu Sudah jauh sekali Kita gak akan Bisa ngerti Jauh ke sana Ya Yang namanya juga Itu bukan Ajaran kita Sudah pasti Ya kita gak mau Ya Dan kita Tidak mengaminkan Ajaran itu Ya Tetapi Paling tidak Sebagai umat Beragama Kalaupun Kita tidak Mengaminkan Atau tidak Mengiakan Tidak meyakini Ajaran agama Orang lain Seharusnya Kita jangan Menafsirkan Sesuka kita Itu Sangat berbahaya Sekali Nah itu sebabnya Dikatakan disini Ketika Yusuf Manubulu Melihat Hal itu Yang terjadi Ya Muhammad Kaca Dilaporkan Tetapi UAS dan Waloni Pada saat itu Tidak diproses Akhirnya Dia meminta MUI Untuk Segera juga Memproses Si Kedua ini Ya Artinya Agar ada Yang namanya Keseimbangan Nah Saya pikir Teman-teman Bukan saja Hanya karena Kesaksian Yang menurut Mereka berita Hoax itu Tetapi Saya percaya Ya Kenapa Mereka Ya Begitu Teganya Dan memang Harus Melaporkan Yusuf Manubulu Ini Salah satunya Karena Beliau Penetapa Yusuf Manubulu Ini juga Adalah Seorang Yang membela MKC Yang menurut Dia Tidak adil Kalau Cuman MKC Yang dilaporkan Atau Diproses Kalau Puas Dan Yahya Waluni Tidak Diproses Dan Sekian saja Dari saya Teman-teman Kiranya Pendeta Yusuf Manubulu Dikuatkan oleh Tuhan Dan Imannya Tetap Kokoh Di dalam Tuhan Selamat Siang Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan NKRI Harga Mati Terima Nek Dab T stabbed Tег Terima kasih.